5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Apakah kalian dalam keadaan yang baik dan sehat? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Dan kalian siap untuk belajar bersama-sama dengan Kak Citra Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema 2 Menyayangi tumbuhan dan hewan Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia Pembelajaran yang ke-6 Untuk mata pelajaran tematik ini Khususnya itu untuk adik-adik yang duduk di kelas 3 Mari kita belajar bersama-sama Hari ini Benny ingin bercerita Tentang dongeng yang pernah dibacanya Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya Ia bercerita tentang kuda dan keledai Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban Juga sering digunakan untuk alat transportasi Apakah kalian ingin tahu ceritanya? Yuk kita dengarkan bersama-sama Kuda dan keledai yang syarat dengan beban Pengarangnya adalah Aesop Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan Pada suatu hari mereka melakukan perjalanan Keledai berkata kepada kuda Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan Jika kamu mau membawa sebagian bebanku Mungkin saya akan cepat sembuh Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku Kata keledai sambil kesakitan adik-adik Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda Aduh teluh kuda saat dia merasakan beban berat Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek Saya menolak menanggung sebagian beban keledai Sekarang saya harus membawa seluruh beban Ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malam ini Kelu si kuda Dongeng ini diambil dari rumahdongeng.com Nah adik-adik ini cerita tentang keledai dan dongeng Kira-kira pesan apa yang bisa kalian ambil dari dongeng ini Ya susunlah kata-kata di bawah ini Menjadi sebuah pesan moral yang terdapat dalam dongeng tadi adik-adik Nah disini ada kata kamu bantuan membutuhkan Bantulah maka orang terbantu akan juga yang Kira-kira jika disusun menjadi pesan moral apa ya adik-adik ya Kata pertama pasti bantulah Ya adik-adik bantulah orang yang membutuhkan bantuan Maka kamu juga akan terbantu Si kuda tadi tidak mau membantu si keledai Pada akhirnya keledainya mati Dan semua beban dari si keledai ini dipindahkan ke punggungnya si kuda Ditambah beban si keledai juga dinaikkan di atas punggung si kuda Maka kuda mengeluh adik-adik Kenapa tadi tidak menolong si keledai Itu pesannya adik-adik Jadi kalian harus membantu orang yang membutuhkan Jadi jika suatu saat kalian memerlukan bantuan Maka kalian akan mendapatkan bantuan juga Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama Di jalan mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan Benny menolong kucing tersebut dan membawanya ke rumah Edo tidak mau membawa kucing tersebut Ia geli pada bulu kucing Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga Nah pada pembelajaran sebelumnya Adik-adik sudah menulis Mencatat tentang sifat dari teman-teman kalian Misalnya kalian punya teman si A Misalnya temanku namanya Andi Oh sifatnya dia itu suka membaca Orangnya suka menolong Orangnya gembar menabung Sayang binatang sifatnya Bisa kalian ceritakan sifat dari masing teman-teman kalian Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga Setiap tetangga pasti memiliki sifat masing-masing Coba adik-adik tuliskan nama orang Yang berada di lingkungan tetanggamu Yang memiliki sifat-sifat di bawah ini Coba adik-adik bisa tulis nih di buku tulis kalian Siapa di antara tetanggamu yang sifatnya itu penolong Dermawan Dermawan itu orang yang suka menolong Suka berbagi Lalu orang yang ramah siapa Orang yang penyayang binatang namanya siapa Lalu siapa nama orang yang sifatnya lucu Bisa juga kalian sebutkan teman-teman kalian Yang memiliki sifat-sifat berikut Buatlah cerita bergambar berdasarkan Dongen kuda dan keledai yang syarat dengan beban Nah adik-adik kita sudah belajar nih Cara membuat cerita bergambar pada pembelajaran sebelumnya Nah cerita bergambar ini kalian bisa buat dalam cerita berseri Atau gambar berseri Jadi setiap gambarnya itu satu seri Menceritakan tentang kuda dan keledai yang syarat dengan beban Saat liburan Benny dan sepupu-sepupunya Menginap di rumah nenek Nenek memiliki banyak binatang peliharaan Bebek, ayam, dan kambing ada di kandang belakang rumah Penduduk desa tempat tinggal nenek Banyak yang memiliki hewan ternak Benny dan sepupu-sepupunya Senang berjalan-jalan di sekitar desa Mereka melihat banyak binatang ternak Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi Domba, dan bebek Setelah berkunjung ke berbagai peternakan Benny memiliki beberapa masalah Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut Mari kita bantu Benny memecahkan masalah Bantu Benny ya menyelesaikan permasalahannya Nah disini permasalahannya Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba Berapa jumlah domba dalam kandang? Nah disini kita tahu bahwa ada 6 kandang Setiap kandangnya ada 10 ekor domba Maka untuk mengetahui jumlahnya Kita bisa menulis 6 dikali 10 Berapa ya? 6 dikali 10 Ya 6 dikali 10 adalah 60 Jika adik-adik belum hafal perkalian Kalian bisa melihat video Kak Citra tentang perkalian Nah 6 dikali 10 itu sama dengan 60 Jadi jumlah domba di kandang ada 60 Lalu permasalahan berikutnya Tiap kandang itu sesak dengan domba Karena luas kandangnya tidak besar Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi Sehingga jumlah kandang domba ada 10 Yang awalnya ada 6 sekarang ada 10 Berapa ya isi domba di tiap kandang? Nah maka disini kita bisa mencarinya dengan 10 dikali berapa sama dengan 60 60 itu dari mana Kak? 60 ini adalah banyaknya domba tadi Yang kita jawab di pertanyaan yang A Berarti 10 dikali berapa sama dengan 60? Kalian harus ingat sifat pertukaran pada perkalian Berarti disini 6 dikali 10 sama dengan 60 Maka 10 dikali 6 sama dengan 60 Jadi isi domba di tiap kandang itu ada 6 Nah dari ini kita tahu bahwa 6 dikali 10 itu sama dengan 10 dikali 6 Disinilah berlaku sifat pertukaran pada perkalian Jadi tidak perlu kalian mencarinya dengan pembagian Permasalahan berikutnya adalah Di peternakan sapi terdapat 9 kandang Tiap kandang berisi 8 sapi Berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? Nah kalau ada 9 kandang dan setiap kandangnya ada 8 sapi Maka untuk mencari jumlah sapinya Itu kita tinggal kalikan 9 dikali 8 Berapa ya 9 dikali 8? Ya 9 dikali 8 itu 72 Ternyata 1 kandang sapinya rusak Tadi kandangnya ada 9 Kalau ada 1 yang rusak Kandang sapi yang bisa digunakan hanya tinggal 8 adik-adik Berapa jumlah sapi dalam tiap kandang? Maka disini akan kita tahu Bahwa 8 dikali berapa sama dengan 72 Nah ada 8 kandang dikali setiap kandangnya harus ada berapa domba Supaya 72 dombanya bisa masuk semua Nah disini berlaku juga sifat pertukaran 8 dikali 8 sama dengan 8 dikali 9 Mudah bukan adik-adik? Perkalian ini dengan sifat pertukaran Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 2 Subtema 2 pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!